Pedang karat pena beraksara jilid sembilan. Tidak kenal. Kontan saja nona berbaju hijau itu tertawa dingin. Jarum beracun dari keluargalan termasuk karena keganasan dan kelihayannya, kau anggap tabib biasa dapat memberikan pertolongannya, untung kau berjumpa denganku hari ini. Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna putih, lalu diangsurkan ke depan sambil katanya. Di dalam botol terdapat tiga butir pil penawar, setiap satu jam telanlah sebutir, separuh ditelan separuh dibubuhkan di luka luar, tiga jam kemudian yawamu akan dapat diselamatkan. Di dalam tiga jam tersebut, paling baik kalau kau jangan mengerahkan tenaga dalam, baik, sekarang kau boleh pergi dari sini. Setelah menerima botol perselen itu, Witi Yong Hang segera menjura sambil berkata, Budi kebaikan nona yang bersedia menghadiahkan obat penawar kepadaku sungguh membuat aku merasa berterima kasih sekali, entah. Sebenarnya dia ingin menanyakan siapa nama orang itu, tapi setelah perkataan tersebut sampai di ujung bibir, dia merasa kurang baik untuk menanyakan nama orang, apalagi di tengah malam buta dan di luar kota yang begini sepi. Akhirnya dengan wajah memerah karena jengah, dia telan kembali kata-kata selanjutnya yang tak sempat diutarakan. Kau tak usah berterima kasih kepadaku, ucap nona berbaju hijau itu hambar. Aku sendiri pun tidak bermaksud untuk menolongmu, aku hanya ingin agar dia tahu jika jarum beracun dari keluargalan bukanlah sesuatu senjata yang cukup untuk membuatnya menjadi sombong. Selesai berkata, dia lantas berlalu dari situ dengan gerakan cepat. Dengan termangu-mangui Tiong Hang memegang botol porselen itu sambil mengawasi nona itu berlalu dari sana, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap di balik kegelapan sana. Mendadak dia teringat akan sesuatu, kalau didengar dari pembicaraan si nona berbaju hijau itu tampaknya dia seperti merasa sangat tidak puas terhadap pemuda berbaju biru itu, tapi agaknya pula di antara mereka berdua sudah saling mengenal cukup rapat. Sekalipun dia merasa rikuh untuk menanyakan nama si gadis itu, tapi dari pembicaraan si nona di ato berhasil mengetahui juga asal-usul dari pemuda berbaju biru itu. Sekarang waktu sudah semakin larut malam dia segera masukkan botol porselen itu ke dalam sakunya, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kota Seng Siau. Ketika tiba di bawah kaki kota, pintu kota sudah lama tertutup, maka dia pun mencari suatu tempat yang sepi untuk melompati dinding kota tersebut. Mendadak dia saksikan kurang lebih 7-8 kaki di sampingnya terdapat juga sesosok bayangan manusia sedang melompati dinding kota dengan kecepatan bagaikan kilat, bayangan tersebut sedang bergerak menuju ke arah sebelah timur. Sungguh hebat sekali ilmu meringankan tubuh orang itu, hanya di dalam sekejap mati saja bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Diam-diam Hwi Tiong Hang mengagumi kelihayan orang itu, pikirnya di hati. Sungguh cepat gerakan tubuh orang itu, cukup dilihat dari kelihayannya dalam ilmu meringankan badan, dapat diketahui kalau kemampuanku masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan orang itu. Setelah melompat turun dari dinding kota, buru-buru dia berjalan menuju ke arah jalan raya. Waktu itu suasana di kota masih ramai, batu saja sampai di rumah penginapan kacian terlihat olehnya pelayan rumah penginapan yang dikenalnya telah datang menyambut Sam tertawa. Kek koan, kau baru sampai sapanya, kamar yang kau tempati tempoh hari kebetulan lagi kosong hari ini, silahkan, silahkan. La menghantar Hwi Tiong Hang menuju ke kamarnya, setelah membukakan pintu, kembali katanya. Tampaknya kau sudah bersantap di luar. Hamba akan sediakan air teh untukmu. Tunggu dulu aku belum bersantap, coba suruhlah koki untuk menyiapkan hidangan bagiku. Pelayan itu segera mengiakan sambil mengundurkan diri dari situ. Setelah melakukan perjalanan sekian lama, lengan kanan Witi Yong Hang sudah terasa makin berat sehingga tak sanggup diangkat kembali, Kepalanya pun mulai pusing dan berat. Dia segera tahu kalau racun yang mengeram di dalam tubuh buhnya telah bekerja. Dengan cepat dia mengeluarkan botol porselin hadiah dari nona berbaju hijau itu, mengeluarkan sebutir pil berwarna hitam sebesar kelengkeng, memotong menjadi dua, setengah bagian diketelan, setengah lagi dibubuhkan ke atas mulut luka. Baru saja ia akan menyimpan kembali botol itu, mendadak ia menyaksikan di bagian tengah botol itu terukir sebuah tulisan yang berbentuk persegi panjang, dia amati tulisan itu, dan terbacalah tulisan itu yang berbunyi. Susi Lianci, dibuat oleh Susi. Ketika ujung botol itu diperiksa kembali, di situ ditemukan kembali tulisan Hui yang lembut. Diam-diam si anak muda itu segera berpikir. Kalau dilihat dari tulisannya yang lembut agaknya seorang gadis, mungkin Hui adalah nama dari nona berbaju hijau itu. Teringat sampai di situ, tanpa terasa di depan matanya terbayang kembali tubuh dari si nona itu, dan ingat pula raut wajahnya yang cantik tapi dingin dan kaku. Tanpa terasa dia mulai mengelus botol porselin tiada hentinya. Menanti di luar pintu kamar berkumandang suara langkah manusia, Hui Tiong Hang baru dia sadar dari lamunannya, cepat dia menyimpan kembali botol porselin itu. Selesai santap malam, dia menuruti pesan dari nona berbaju hijau itu untuk menelan dua butir pil lainnya menurut aturan, kemudian baru menyimpan kembali botol porselin itu memadamkan lampu dan tidur. Tidurnya kali ini amat nyenyak, ketika bangun kembali, hari sudah terang benderang. Ketika mencoba untuk menggerakkan tangannya, ternyata tangan tersebut bisa digerakkan dengan leluasa tanpa perasaan kaku atau kesemutan, sekali lagi dia mencoba untuk mengatur napas, ternyata tidak ditemukan suatu gejala aneh, tahulah dia bahwa racun keji tersebut telah berhasil dipunahkan. Maka dia pun lantas duduk bersilah di atas pembaringan sambil mengatur napas. Sudah berapa hari dia tidak melakukan semedinya, begitu latihan dilakukan segera terasa ada udara panas yang bergerak naik mencapai 12 lyong lho, lama-kelamaan dia pun berada dalam keadaan lupa aku. Ketika sadar kembali, bayangan matahari sudah memenuhi jendela, dia segera mengenakan pakaian dan membuka pintu kamar. Pelayan muncul membawa air untuk cuci muka, katanya sambil tertawa paksa. Kek koan, nyenyak amat tidurmu, hamba sudah datang berapa kali, tapi melihat pintu kamarmu masih tertutup rapat, hamba tak berani mengganggumu, sekarang sudah mendekati tengah hari. Sambil membersihkan muka, Wee Tiong Hang berkata, pelayan, sebentar jika ada seorang ting yang mencariku. Belum habis dia berkata, terdengar dari luar pintu berkumandang suara seruan seseorang yang nyaring. Pelayan, apakah di kamar kelas 1 terdapat seseorang yang bernama Wia? Tampaknya baru saja membicarakan soal Chou Chou, si Chou Chou telah muncul di depan mata. Wee Tiong Hang mengenali suara pembicaraan tersebut suara Ting Chi Kang, dia menjadi amat girang sekali, buru-buru ia melemparkan handuk dan memburu ke depan pintu sambil berseru. Ting To Ako, Xiao Te berada di sini. Ting Chi Kang muncul dengan wajah berseri-seri, begitu melangkah masuk ke dalam kamar segera ujarnya sambil tertawa. Saudara Wee, aku telah menyusahkan dirimu saja, Ting To Ako, cepat duduk dan beristirahat. Pelayan tanpa diminta telah menghidangkan air teh panas untuk kedua orang tamunya, kemudian baru mengundurkan diri. Ting To Ako, sekarang kau baru datang, sungguh membuat Xiao Te merasa cemas sekali, ujar Wee Tiong Hang sepeninggal pelayan tersebut. Aha, aku tidak apa-apa, kalau Xiao Heng dengar dan pembicaraan mereka, agaknya kau memegang sebuah lencana Siu Lo Chin Leng dan memaksa mereka untuk melepaskan Xiao Heng? Lencana Siu Lo Chin Leng merupakan lencana yang dimiliki Siu Lo Chin Kun di masa lalu, apakah kamu lucu dari Tia Set Bun yang meminjamkannya kepadamu? Oh bukan, benda itu merupakan peninggalan dari pamantak dikenalku, semula Xiao Te sendiri pun tidak tahu kalau benda tersebut memiliki kekuasaan sebesar ini, untung saja kamu lucu bersedia memberitahukan hal ini kepadaku, konon tempo haripun Tia Set. Nio mengundurkan diri karena telah menyaksikan lencana Siu Lo Chin Leng ini. Tampaknya Ting Chi Kang sangat menaruh perhatian terhadap paman tak diketahui namanya yang diucapkan Wee Tiong Hang tersebut kembali tanyanya. Tahukah kau, siapakah paman yang tidak kau ketahui namanya itu Wee Tiong Hang mendongakan kepalanya lalu menjawab. Bukankah tempoh hari Xiao Te pernah memberitahukan soal ini kepada Tua Ko Xiao Te dibesarkan sampai dewasa oleh orang itu, selama ini Xiao Te selalu menganggapnya sebagai ayah kandungku sendiri, kemudian baru ketahui kalau dia adalah pamanku, hanya dia orang tua tidak bersedia memberitahukan namanya kepada Xiao Te. Berkerut sepasang metu, Ting Chi Kang sesudah mendengar perkataan itu, dia manggut-manggut. Aha, ya, betul, Xiao Heng teringat sekarang tempoh hari kau memang sudah pernah membicarakan soal ini kepada aku. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak kemudian sambungnya lebih jauh. Saudara Wee, bagaimana ceritanya hingga kau bisa berkenalan dengan Kamli Ucu dari Tian Set Bun? Mendengar pertanyaan Wee Tiong Hang segera tertawa. Kalau dibicarakan sebetulnya hanya merupakan suatu kebetulan saja, waktu itu Xiao Te juga tidak tahu kalau dia adalah Kamli Ucu dari perguruan Tian Set Bun, lebih-lebih tak ku duga kalau dia akan menyelamatkan diriku. Secara lingkas dia lantas bercerita bagaimana ketika pagi-pagi dia hendak berangkat ke perusahaan Anwan Piao Kiok di tengah jalan dan menyaksikan ada orang-orang sedang mengerumuni seseorang, karena waktunya masih pagi maka dia pun ikut melihat keramaian. Ternyata di situ terlihat seorang pengemis bertelanjang dada sedang memberi minum ularnya dengan arak kemudian pengemis itu meminta ongkos arak kepadanya, dan diberinya puluhan tahil perak sejak saat itulah mereka pun menjadi berkawan. Setelah mendengar kisah tersebut, paras muka tingci yang baru berusaha menjadi kendor, lalu menyusul kemudian dia pun tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 baru kali ini ku dengar kalau ada orang berteman dalam keadaan seperti ini, tampaknya juga hanya saudara W saja yang mau tertipu. Siau terasa walaupun Kamliucu adalah seorang anggota perguruan Tia Set Bun, sesungguhnya dia adalah seorang yang gagah dan berjiwa terbuka, dia terhitung seorang sahabat yang amat setia kawan. Tingci Kang segera manggut-manggut sesudah mendengar perkataan itu. Apa yang saudara katakan memang benar katanya, aku hanya mengatakan bahwa di dalam dunia persilatan banyak sekali penipu ik tujuannya hanya untuk memperoleh uang bagi kepentingan pribadinya, seperti Kamliucu yang bersedia datang menolongmu dikala ka sedang mengalami kesulitan, boleh dibilang jarangnya jarang. Ting to aku, sesungguhnya perkumpulan macam apakah Ban Kiam Hwe tersebut? Tiba-tiba We Tiong Hang bertanya. Paras muka Tingci Kang berubah agak aneh sahutnya kemudian dengan hambar, soal ini Siu Heng sendiri juga kurang jelas. Kalau ku dengar dari pembicaraan Kamliucu, agaknya mereka pun sedang mencari lubunsi tersebut. Waktu itu Tingci Kang sedang mengangkat cawan air tehnya siap diteguk mendengar perkataan itu tanpa terasa di alantes bertanya, apa lagi yang dia katakan? Tentu saja We Tiong Hang tak akan memperhatikan perubahan paras muka Tingci Kang, dia hanya menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, dia tidak mengataka apa-apa, aku bertanya kepadanya benda apakah lubunsi tersebut? Tapi dia enggan memberitahukan kepadaku. Tingci Kang segera mendengus dingin, justru pihak Tia Set Bun memang bermaksud untuk mengincar lubunsi tersebut, Tentu saja mereka enggak menjawab pertanyaan yang kau ajukan kepadanya. Ting to aku ujar We Tiong Hang kehranan, tahukah kau benda macam apakah yang bernama lubunsi tersebut? Sekulum senyuman segera menghiasi wajah Tingci Kang. Siu Heng sendiri pun pernah mendengar orang bercerita, meski yang ku ketahui amat sedikit tapi tidak terhitung terlalu cermat. Saudara We, tentunya kau masih ingat bukan, berapa hari berselang ketika kau kuajak kau pergi ke Kulisik Jintian, tujuanku tak lain adalah untuk mencari benda itu. To aku, bukankah kau sedang menyelidiki sebab-sebab kematian yang menimpa orang-orang Ban Li Piao Kiok seru We Tiong Hang terkejut bercampur keheranan. Tentu saja hal manapun merupakan salah satu dari titik terang yang bisa dilacaki, tapi yang terutama adalah kabar berita tentang lubunsi tersebut. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak sorot matanya dialihkan ke wajah We Tiong Hang, kemudian tanyanya, Saudara We, masih ingatkah kau apa yang pernah ku katakan kepadamu tempoh hari? We Tiong Hang menjadi tertegun mendengar pertanyaan itu, dengan metu terbelalak serunya. Ah ah ah, tidak pernah. Ting To aku pernah membicarakan tentang soal apa? Coba pikir lagi kata Ting Cekeng tersenyum. We Tiong Hang mencoba untuk berpikir sebentar, lalu sahutnya. Ah 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 ah, siyaute teringat sekarang. Nah, kalau begitu coba katakan, apa yang telah ku beritahukan kepadamu seru Ting Cekeng dengan metu berkilat? Tempoh hari To aku berjongkok di tengah semak belukar dan menemukan, tidak menanti si anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat Ting Cekeng telah menukas, benar, bagaimana dengan dibalik semak belukar? To aku menemukan segumpal abu tembakau di dalam semak belukar tersebut. To aku pernah bilang orang itu pasti berusia 50 tahunan, bersembunyi di balik semak belukar dan kemungkinan besar ada sangkut pautnya dengan kematian yang menimpa orang-orang perusahaan pengawalan barang banli Piau Kiyok. Ya, benar, benar, memang Siaw To hanya mengucapkan perkataan ini, sahut Ting Cekeng sambil menghembuskan napas panjang. Kemudian, bukankah kita lantas meninggalkan tempat itu dan berangkat menuju ke rumah petani itu? Ting Cekeng manggut. Kalau begitu mungkin aku benar-benar tak membicarakan soal apa-apa lagi, A-A-A-I, padahal pelbagai ingatan dan persoalan serasa berkecamuk dalam benaku, aku benar-benar merasa tak tahu harus membicarakan tentang apa. Witi Yong Hang mengetahui kalau To Ako-nya sedang murung dan risau karena tidak berhasil menemukan sesuatu titik terang apapun, maka segera hiburnya. To Ako, sekalipun kau telah memberikan janjimu kepada pihak Bu Tong Pei, Namun aku rasa kau pun tak usah terlalu tergesa-gesa cepat atau lambat persoalan ini pasti akan menjadi terang juga dengan sendirinya. Tanda petik. Walaupun di mulut dia berkata demikian, hatinya selalu memikirkan tentang masalah lubunsi tersebut, tak tahan dia lantas bertanya. Ting To Ako, kau masih belum menerangkan kepadaku, benda macam apakan yang dinamakan lubunsi tersebut. Ting Cekeng segera tertawa hambar. Konon bentuk lubunsi itu menyerupai sebuah pena kemala, pena kemala seru si anak muda itu keheranan, apa anehnya. Dengan benda semacam itu. Ting Cekeng memandang sekejap ke arahnya lalu tertawa, katanya kemudian kalau cuma sebatang pena kemala saja tentu saja benda tersebut tak bisa disebut benda mestika. Lantas apakah mempunyai suatu kegunaan yang lain? Tentu saja, jawab Ting Cekeng sambil mendehem, menurut berita yang tersiar dalam dunia perailatan, barang siapa berhasil mendapatkan pena kemala tersebut, maka dia akan menjadi seorang jagoan yang tiada tandingannya di dunia ini. Tanpa terasa Wee Tiong Hang menjadi tertarik sekali, dengan metu terbelalak lebar serunya. Aha, benarkah ada kejadian semacam ini? Orang pertama yang berhasil menemukan lubunsi paling awal adalah ayah angkatku tipi tengkankun, pena baja penenang jagat, tanpekli, yaitu pangcu angkatan yang lalu dari perkumpulan tipit pang, kejadian ini berlangsung pada 30 tahun, berselang, waktu itu dalam dunia persilatan sedang terjadi kekacauan yang amat hebat, orang-orang yang hidup pada zaman itu saling memperebutkan kekuasaan dan kedudukan sehingga banyak pertumpahan darah dan permusuhan yang terjadi pada zaman itu. Sinar matanya dialihkan ke langit-langit ruangan seperti lagi mengenang kembali kejadian lampau, kemudian setelah berhenti sejenak katanya lebih lanjut. Ayah angkatku merasa amat gelusar sekali menyaksikan kerakusan orang-orang persilatan waktu itu yang sama-sama mengincar pena wasiat yang berhasil ditemukan olehnya, dalam marahnya pena tersebut segera dihancur lumatkan menjadi bubuk. Baru pada saat itulah semua orang tahu kalau pena lubunsi yang berhasil diperoleh ayah angkatku itu tak lebih cuma sebatang lubunsi palsu. Konon lubunsi semuanya terdiri dari tiga batang, dua palsu dan satu asli, yang didapatkan ayah angkatku tak lebih adalah yang palsu. Dalam gusarnya ayah angkatku lantas mendirikan perkumpulan tipit pang, dia orang tua membangun perkumpulan pena besi itu tak lain ingin memberitahukan kepada semua orang kalau dengan mengandalkan sebatang pena baja pun dia masih bisa malang melintang dalam dunia persilatan tanpa bantuan dari lubunsi. Ayah angkat to aku ini benar-benar berjiwa gagah dan tak malu disebut sebagai seorang enghiong pujiwi tiong hang dengan wajah serius. Ah ah ah, saudara witer lalu memuji, sewaktu ayah angkatku mendirikan perkumpulan tipit pang, dia pun menetapkan pula peraturan. Peraturan apakah itu? Setiap anggota perkumpulan tipit pang dilarang untuk mengincar lubunsi lagi untuk selamanya. Mungkin maksud ayah angkat to aku dengan menurunkan peraturan ini adalah dengan harapan agar anggotanya tidak sampai terlibat lagi di dalam persoalan perebutan pena tersebut. Berkilat sepasang metel, Ting Cikang, katanya setelah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tapi 30 tahun kemudian, tipit pang toh terlibat kembali di dalam pertikaian ini. Kalau begitu benda yang dikawal oleh Ban Li Piyok-yok sebenarnya adalah pena mestikal lubunsi. Ting Cikang segera tertawa dingin. Perusahaan Ban Li Piyok-yok pada dasarnya dibuka oleh pihak Butong Pei, sedangkan Kunji Yusyao Beng San tak lebih hanya ditugaskan untuk mengurusinya belaka, kawanggap barang kawalan apa yang mereka bawa kali ini. Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, entah dari mana mereka telah berhasil mendapatkan lubunsi dan sedang dalam perjalanan menuju ke Butong San Kenghian, Kengjin jelas merupakan jago-jago Butong Pei yang khusus dikirim untuk menyambut kedatangan adik seperguruannya. Tapi, bukankah Makanto Jin, Pilohon serta si naga tua berkorbo tak sekalian juga telah terjatuh ke tangan pihak Ban Ki-yam. Sudah pasti kedatangan mereka pun dikarenakan soal lubunsi tersebut, sungguh tak kusangka hanya disebabkan sebatang pena kemala, begitu banyak orang yang berubah matanya karena ingin mendapatkannya. Ting Chi Keng hanya mengiakan pelan, sambil bangkit berdiri segera ujarnya. Saudara Wee, kini waktu sudah menunjukkan tengah hari, mari kita keluar untuk bersantap. Siung Heng masih ada persoalan yang hendak diruntingkan denganmu. Ting Toa Ko masih ada urusan apalagi Ting Chi Keng tertawa. Padahal juga tak ada apa-apa, mari sambil bersantap kita berbincang-bincang lagi setelah keluar dari rumah penginapan itu, mereka berdampingan menelusuri jalan raya. Sepasang matah, Ting Chi Keng tiada hentinya celingukan ke sana kemari sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di sepanjang jalan raya itu. Tidak selang berapa saat kemudian, mereka sudah mendekati rumah makan huapeng eloo, dari kejauhan sana suara teriakan para pelayan dan suara koki mencincang daging sudah kedengaran amat jelas. Sambil berpaling Ting Chi Keng segera berkata, dalam kota Seng Siau, rumah makan huapeng eloo boleh dibilang rumah makan pepaling terkenal dan tamu paling banyak mari kita menuju ke sana saja. Bukankan Siau tepun berkenalan dengan Ting Toa Ko di rumah makan huapeng eloo juga? Hari ini tentu saja kita harus berkunjung ke tempat itu lagi. Oh oh oh, benar, setelah berada di tempat perkenalan, kita berdua sudah seharusnya minum beberapa cawan arak, sahut Ting Chi Keng sambil tertawa. Setibanya di atas loteng, betul juga hampir semua tempat telah berisi tamu. Pelayan segera membawa mereka berdua menuju ke depan sebuah meja yang masih kosong. Ting Chi Keng memperhatikan dulu semua tamu yang berada dalam ruangan itu, kemudian baru duduk memesan sayur dan arak. Menanti pelayan itu sudah pergi, dia baru berbisik kepada Witi Yong Hong. Selama beberapa hari belakangan ini, setiap saat kemungkinan besar kita akan bersuah dengan umat persilatan di kota Seng Siau ini, kalau berbicara harap sedikitlah berhati-hati. Ting Toa Ko, kau telah menjumpai siapa? Dalam rumah makan yang bek ini luas, pelbagai macam manusia berkumpul semua di sini aku hanya memperingatkan kepadamu saja. Akan Siau T ingat selalu? Mendadak dia berseru tertahan, kemudian katanya lagi, ah ah ah, tadi Siau T hampir lupa memberitahukan kepada Toa Ko, semalam hampir saja aku kena dicelakai orang. Manusia macam apakah yang hendak mencelakai dirimu? Tanya Ting Cikeng sambil menatap wajah pemuda itu. Secara ringkas Witi Yong Hong lantas menceritakan pengalamannya sewaktu berjumpa dengan pemuda berbaju biru semalam. Selesai mendengarkan penuturan itu, dengan kening berkerut Ting Cikeng segera berkata dingin. Tampaknya keluargalan dari Inlem juga telah berdatangan kemari, kemudian setelah mendengarkan kepalanya dia berkata lagi, jarum beracun dari keluargalan jahat dan berbahaya sekali, barang siapa terkena serangannya maka tak sampai satu jam seluruh badannya akan menjadi kaku dan akhirnya lumpuh, bahkan siang tak berpertemu malam, malam tak berpertemu siang, orang-orang tiasat pun mustahil bisa memunahkan racun keji itu. Saudara WI, mengapa kau bisa selamat tanpa mendapatkan gangguan apa-apa? Mendengar perkataan itu, diam-diam Witi Yong Hong berpikir. Ternyata jarum beracun dari keluargalan betul-betul sedasyat. Itu, kalau begitu nona berbaju biru itu memang tidak sengaja. Membohongi aku berpikir sampai di situ, dengan wajah memerah segera sahutnya. Tak lama setelah pemuda berbaju biru itu pergi, muncul kembali seorang nona berbaju hijau, dia menghadiahkan tiga butir pil. Kepada Xiao Teh, katanya tiga jam kemudian nyawa Xiao Teh tak akan berbahaya lagi. Tapi berhubung di atas botol porselennya terukir nama nona berbaju biru itu, apalagi Dela, masih muda dan malu-malu kucing, maka pemuda tersebut merasa rikuh untuk mengeluarkan botol tersebut dan diperlihatkan kepada Ting Toa Konya. Ting Cikeng kelihatan tertarik sekali akan nona berbaju hijau itu, kembali dia bertanya. Waktu itu apakah kau dapat melihat jelas berapa usianya dan bagaimanakah tampang mukanya? Sekali lagi paras muka Witi Yong Hong berubah menjadi merah padam karena jengah. Nona itu berbaju hijau, usianya di antara 7-18 tahunan dan berwajah amat, amat cantik. Melihat paras muka pemuda itu merah padam sampai ke telinganya, Ting Cikeng menjadi amat geli, serunya kemudian, apalagi yang dia katakan kepadamu. Ditertawakan orang, Witi Yong Hong semakin tersipu-sipu dibuatnya, dia tak mampu berbicara lagi, maka sambil menggelengkan kepalanya berulang kali katanya. Tidak-tidak nona itu tidak berkata apa-apa lagi, setelah memberi tiga butir pil itu kepadaku, dia pun segera berlalu meninggalkan aku. Sekilas perasaan kaget dan keheranan menghiasi wajah Ting Cikeng, setelah termenung sejenak dia berkata lagi. Siapakah nona berbaju hijau itu padahal racun jarum dari keluarga lan hanya bisa dibebaskan oleh obat penawar kasusnya, siapa pula yang bisa memunahkan racun itu? Sementara pembicaraan berlangsung pelayan telah datang menghidangkan sayur dan arak, maka mereka berdua pun tidak banyak berbicara lagi. Witi Yong Hong mengambil poci arak dan memenuhi cawan Ting Cikeng terlebih dulu dan kemudian baru memenuhi cawan sendiri, setelah itu sambil mengangkat cawannya dia berkata, Tiong Toh Ako, Siaw Teh menghormati secawan arak untukmu, Ting Cikeng tertawa bergelak. Haaah, 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 hari ini sepantasnya kalau Siaw Heng yang menghormati dirimu lebih dulu. Mereka berdua saling menghormati dan meneguk habis isi cawan masing-masing. Tiong Toh Ako, tanya Witi Yong Hong kemudian, Tadi bukankah kau bilang ada sesuatu persoalan yang hendak dibicarakan kepada Siaw Teh persoalan apakah itu? Haaah, tidak ada apa-apa, Siaw Heng bermaksud untuk pulang dan membereskan beberapa persoalan perkumpulanku, maka dari itu aku bermaksud untuk mengajakmu untuk menginap beberapa hari dalam perkumpulanku, aaaah, titik selanjutnya Siaw Heng pun masih banyak memohon bantuanmu. Witi Yong Hong segera teringat kembali dengan pesan Kamli Ucu sebelum pergi meninggalkannya, agar jangan menceburkan diri di dalam persoalan tersebut. Tapi Tiong Toh Ako adalah sahabat pertama ik dikenalnya, jadi orang berhati lurus dan gagah apalagi setelah dia menyatakan sendiri keinginannya untuk memohon bantuan, sudah barang tentu sulit rasanya baginya untuk menampik permohonan tersebut. Berpikir sampai di sini, dia lantas mendongakan kepalanya dan menjawab cepat. Tiong Toh Ako, mengapa kau harus berkata begitu, Siaw Heng baru terjun ke dalam dunia persilatan, dengan Toh Ako aku pun merasa seperti sahabat lama saja, asal kau membutuhkan bantuan Siaw Heng, silahkan saja Toh Ako utarakan maksudmu, perasaan terima kasih segera menghiasi raut wajah Tiong Chikeng. Aku orang Shiting merasa beruntung sekali dapat berkenalan dengan seorang teman seperti kau, hal ini sungguh luar biasa sekali. Selesai berkata ia meneguk habis isi cawannya, lalu berkata lebih lanjut. Saudariwi, aku sudah berapa hari datang kemari, sekarang kau perlu buru-buru pulang ke rumah, bagaimana kalau kita berangkat selesai bersantap nanti? Mendadakwi Tiong Hong teringat kembali dengan pesan Toh Hai Ji yang meminta agar menyampaikan kabar, maka dia lantas berseru, Ting Toh Ako, bagaimana kalau besok saja kita baru berangkat? Apakah kau masih ada urusan? Siaw Temasi harus menyampaikan pesan dari seseorang lebih dulu. Pesan. Pesan dari siapa tanya Ting Chikeng kehranan. Pesan dari Toh Hai Ji Wih Tiong Hong secara berbisik lirih. Toh Hai Ji sekujur tubuh Ting Chikeng tergetar keras, sorot matanya memandang wajah Wih Tiong Hong lekat-lekat, kemudian tanyanya dengan cepat, dia minta kepadamu untuk menyampaikan pesan itu kepada siapa? Kepada Hang Tiang dari kuil Pau En Si di pintu kota sebelah selatan. Ting Chikeng semakin tercengang lagi, setelah termenung dan berpikir sebentar kembali dia berkata, Ketua dari kuil Pau En Si adalah murid Siaw Lim Pai, masa Tok He Ji menyuruhmu menyampaikan pesannya pada orang Siaw Lim Si. Setelah berhenti sejenak, kembali tanyanya, apa yang dia sampaikan kepadamu? Dia hanya menyampaikan beberapa patah kata saja, perkataan apakah itu Ting Chikeng mendesak lebih jauh. Wih Tiong Hong segera mencelapkan jari tangannya ke dalam cawan arak lalu menulis di atas meja. Di atas undak-undakan pintu Kiambun, dalam gua masuk kayu, Ting Chikeng memperhatikan tulisan itu beberapa saat. Membacanya dengan suara lirih, kemudian dengan kening berkerut. Katanya, apakah hanya tulisan itu? Mungkinkah kata-kata itu merupakan suatu sandi rahasia? Mungkin saja, karena Siaw Teh sendiri pun tidak berhasil menebak maksud tulisan tersebut. Jika setiap orang tak bisa menebaknya, itu berarti tulisan tersebut bukan suatu kata sandi kata Ting Chikeng sambil tertawa. Yee, kalau dibilang memang mirip, misalkan saja tulisan di bawah undak-undak pintu Kiambun. Sudah jelas yang dimaksudkan adalah penjara bawah tanah dari perkumpulan Ban Kiamh Wee, tapi apapula arti kata dari dalam gua masuk kayu? Bagaimana penjelasannya? Melihat Ting Chikeng membungkam diri sambil termenung, Wee Tiong Hang juga membungkam diri sambil termenung. Beberapa saat kemudian, mendadak Ting Chikeng mendongakan kepalanya dan menatap wajah Wee Tiong Hang lekat-lekat, kemudian katanya, Saudara Wee, apakah kau tetap akan menyampaikan pesannya itu sampai ke tempat tujuan? Tentu saja, mendapat titipan dari orang merupakan kebaktian seseorang terhadap masyarakat, apalagi setelah siaw te sanggupi, tentu saja aku harus melaksanakan dengan sebaiknya. Orang-orang dari Toksah Sia Tiada seorang pun yang tidak beracun. Dia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi setelah sampai di tengah jalan tiba-tiba dia merubah kata-katanya. Apalagi yang kau ucapkan memang benar, setelah menyanggupi memang sudah sepantasnya kalau kabar tersebut disampaikan ke tempat tujuan, tapi yang membuat orang tidak habis mengerti adalah Ku Beng Ho Atsu tersebut, sudah jelas dia berasal dari Partai Sio Lin, mengapa bisa berhubungan dengan orang-orang dari selat pasir beracun? Beberapa kata yang terakhir itu hanya digumamkan seorang diri saja. Untuk sesaat Witi Yong Hang tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu, terpaksa dia hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Ting Cikeng segera mengalihkan kembali sorot matanya ke arah si anak muda itu, kemudian bertanya lagi. Saudara Wiyi, kau berencana kapan akan pergi ke kuil Pao En Si untuk menyampaikan pesan tersebut? Tok Hai Ji pernah mengatakan kalau persoalan ini sangat penting artinya dan menyangkut keselamatan seseorang, dia minta kepada Siaw Teh agar menyampaikan kabar tersebut di dalam 10 hari mendatang, karena itu Siaw Teh pikir seusai bersantap nanti aku hendak mengajak Toh Ako untuk bersama-sama berangkat ke sana, Ting Cikeng segera tertawa dingin. Dia sudah menjadi tawanan orang di penjara bawah tanah, pesan itu sudah pasti merupakan pesan memohon bantuan yang menyangkut pula dengan keselamatan jiwa seseorang. Kata-kata Sandi rahasia itu meski tak bisa kupecahkan artinya, namun kemungkinan besar menyangkut sesuatu rahasia besar. Banyak persoalan dalam dunia perselatan yang tidak ingin diketahui orang luar, apalagi Tok Hai Ji minta kepadamu untuk menyampaikan pesan pentingnya, Siaw Heng rasa kurang baik kalau aku turut serta, Saudara Wiyi, lebih baik kau berangkat saja lebih dulu, sebentar aku akan menantikan dirimu di luar kuil saja daripada memancing kecurigaan orang. Perkataan Toh Ako ada benarnya juga, soal ini Siaw tetap pernah memikirkannya. Maka setelah selesai bersantap, Wiyi Tiong Hang segera bangkit berdiri dan menuruni loteng tersebut. Memandang hingga bayangan punggung si anak muda itu lenyap dari pandangan mata, Ting Cikeng tersenyum, sinar matanya seperti sengaja tak sengaja melirik sekejap ke meja yang berada di sebelah kanannya, kemudian ia berdiri, pelan-pelan menuju ke meja kasir dari membayar rekeningnya. Orang yang duduk di meja sebelah kanan adalah seorang lelaki yang berdandan sebagai seorang saudagar, belum habis haraknya diminum, mendadak dia bangkit berdiri pula, dan buru-buru menuju ke meja kasir untuk membereskan rekeningnya pula. Kedua orang itu hampir pada saat yang bersamaan tiba di depan meja kasir itu. Ting Cikeng tidak buka suara, tapi dia berpaling dan berpandangan matu dengan lelaki berdandan saudagar itu, kemudian setelah membayar dia pun berlalu. Lelaki berdandan saudagar itu turut membayar kening dan berlalu pula dari situ. Di rumah makan, membayar kening pada saat yang bersamaan merupakan suatu kejadian yang lumrah dan tidak menarik perhatian orang, tapi justru pada waktu itu ada orang yang memperhatikannya dengan seksama. Mereka adalah kakak beradik dua orang yang sedang duduk di tepi jendela. Kakak beradik itu seperti orang dusun yang masuk kota untuk menengok famili. Si kakak lelaki berwajah kuning dan berbaju warna biru, dandanannya seperti seorang Syu Chai yang tidak lulus ujian negara. Sedang si adik perempuan berwajah desa dan memakai baju yang amat kasar. Waktu itu si adik sedang makan bakmi dengan menundukan kepala, mendadak ia berbisik sambil mengerdipkan matanya, To'ako, sudah kau lihat belum? Si Syu Chai itu segera menghentikan cawan araknya sambil bertanya, melihat apa? Tampaknya Ban Kiam Hwe masih belum mau melepaskannya dengan begitu saja. Tentu saja tak akan melepaskannya dengan begitu saja sahut si Syu Chai acuh tak acuh, lantas kau. Tentu saja tak akan melepaskannya dengan begitu saja lantas kau. Tanda petik. Kita buka pengawalan saja bagaimana kata si Syu Chai sambil tertawa. Jadi To'ako sudah tak mau campur lagi Syu Chai itu berkerut kening, lalu katanya. Aku sudah berulang kali menasehati dirimu, lebih baik cepat-cepatlah meninggalkan kota Seng Siau dan jangan menceburkan diri di dalam pertikaian ini. Tapi, apa yang mereka bicarakan apakah tidak kau dengar semua seru si adik? Kalau dari jarak sedekat ini masih tak kedengaran, kecuali kalau telinga kita sudah tumbuh di atas batu. To'ako, kalau begitu coba katakan kepadaku, mereka telah pergi kemana? Kuil Pauensi di kota selatan. Aku pun ingin menengok ke sana. Baik, baik. Kalau kau ingin pergi, pergilah sendiri, aku mah tak punya waktu untuk menemanimu. Baik, aku akan pergi sendiri. Seng Muai tiba-tiba Syu Chai berkata sambil mengangkat bahunya, heran, tak pernah kulihat kau menaruh perhatian seserius ini terhadap orang lain. Merah padam selembar wajah si adik karena jengah, bisiknya jengkel, To'ako, kau pandai sekali menggoda. Sudahlah, kalau hendak pergi, pergilah cepat. Mungkin persoalannya akan lebih rumit lagi. Waktu itu si adik sudah bangkit berdiri. mendadak dia berhenti lagi dan katanya seraya berpaling. Sebenarnya kau masih sempat mendengar apa lagi? Syu Chai itu mengangkat cawannya dan mengeringkan isinya, kemudian sambil membersihkan bibir dia menyaut. Biar ku pikirkan dulu, nanti kita bicarakan lagi. Si adik segera mendepak-depakan kakinya dengan mangkel, meski di mulut tidak mengatakan apa-apa, namun dalam hati dia mendamprat. Huhuhuh, dasar setan arak. Dia lantas membalikan badan dan dengan kepala tertunduk meninggalkan loteng itu. Dalam pada itu, Witi Yong Hang telah berangkat ke kota sebelah selatan sepeninggal dari rumah makan Wee Penglo, tampak pegunungan membenteng di depan mata, pepohonan amat rimbun dan pemandangan alamnya sangat indah. Berapa kali kemudian, tampaklah kuil Pau En Si berdiri angker di depan mata. Di antara pepohonan Syuong yang lebat, berdiri sebuah bangunan kuil yang melekat pada kaki bukit, memandang dari kejauhan bangunan tersebut kelihatan angker sekali. Witi Yong Hang segera mempercepat langkahnya melewati sebidang tanah kosong dan sampailah di depan kuil itu. Di depan pintu gerbang terpampang sebuah papan nama besar yang bertuliskan Pau En Si An Si. Diam-diam dia lantas berpikir. Tampaknya kuil Pau En Si ini mempunyai pamar yang cukup besar, menurut To Ako, ketua kuil ini Go Beng Ho Atsu berasal dari kuil Sio Lim Si, tapi, mengapa Tok He Ji suruh aku menyampaikan pesannya kepada ketua kuil ini sungguh janggal dan mencurigakan sekali peristiwa ini. Sambil berpikir di alantes berjalan masuk ke dalam pintu kecil, melewati ruangan utara dan menaiki anak tangga batu, tampak asap dupa memenuhi seluruh ruangan utama. Sementara dia masih celingukan ke sana kemari memperhatikan sekeliling tempat itu mendadak terdengar suara pujian kepada Seng Buddha bergemu dari sisi tubuhnya. O Min Tohut, Si Chu hendak memasang hyo ataukah hendak membayar kau? Karena mendengar ada suara orang yang menegur, Witiong HNNG segera berpaling, tampak olehnya seorang pendekta berusia pertengahan dengan sepasang tangan merangkap di depan dada pelan-pelan berjalan menghampirinya. Walaupun pendekta itu wajah penuh senyuman, namun kerdipan matanya memperlihatkan kelicikan orang itu. Buru-buru Witiong HNNG menjura sambil menjawab Bukan, bukan, aku datang untuk mencari ketua kuil kalian. Dengan sorot metu sengaja tak sengaja sinar mata pendekta setengah umur itu melirik sekejap pedang berkarat yang tersoran di pinggang Witiong HNNG, kemudian sambil menarikan balik senyuman, Ia berkata dengan dingin, Si Chu, ada urusan apa kau datang mencari Hong Tiang kami? Betul-betul seorang hwasyo yang matu duitan, karena Witiong HNNG hanya mengenakan jubah panjang berwarna hijau dengan menyoren sebilah pedang yang telah berkarat, maka paras mukanya segera berubah menjadi dingin dan hambar. Witiong HNNG sama sekali tak ambil peduli terhadap sikap lawannya, ia tetap menjawab sambil tersenyum. Aku mendapat pesan dari seseorang untuk berjumpa dengan Hong Tiang kalian. Sekali lagi mencorong sinar tajam dari balik mata pendekta setengah umur itu, buru-buru serunya. Hong Tiang kami jarang sekali bertemu dengan tamu, bila si Chu ada persoalan katakan saja kepada Pin Cheng, hal ini toh sama saja. Witiong HNNG tidak menjawab, dia hanya menunjukkan keragu-raguannya. Kembali pendekta berusia pertengahan itu berkata, Pin Cheng Giotong, Hong Tiang Kuih ini adalah Suhengku, tentunya si Chu sudah percaya bukan sekarang? Mari, ikutilah Pin Cheng menuju ke ruang tamu. Timbul kecurigaan di dalam hati Witiong Hong, dia sama sekali tidak bergerak hanya katanya sambil tertawa hambar. Tentu saja aku percaya dengan Toa Suhu, cuma aku mendapat titipan dari seseorang untuk disampalkan sendiri kepada Hong Tiang, sebab itu bagaimanapun juga aku harus bertemu dahulu dengan Hong Tiang sebelum dapat membicarakannya. Pendeta setengah umur itu kembali mengeripkan matanya berulang kali, senyuman licik sekali lagi menghiasi wajahnya. Si Chu kalau kau bersikeras hendak berjumpa Hong Tiang, tolong beritahukan lebih dulu kau telah mendapat titipan dari siapa, agar Pin Cheng bisa memberi laporan ke dalam. Mendengar perkataan itu, diam-diam Witi Yong Hang berpikir, perkataan ini ada benarnya juga, untuk memberi laporan. Memang seharusnya ku beritahukan lebih dulu titipan tersebut. Berasal dari siapa, baru saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya, mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat masuk dari ruang belakang, kemudian muncullah seorang hwasyo cilik berusia lima enam belasan tahun yang berwajah bersih. Begiyu munculkan diri, dia lantas merangkap tangannya di depan dada memberi hormat, lalu berkata, Si Chu apakah kau hendak berjumpa dengan guruku? Mari Xiao Cheng membawa jalan untukmu. Hawa amarah segera melintas di atas wajah pendeta setengah umur itu, tapi hanya sebentar saja, kemudian sambil tertawa dia pun berkata, Oh oh oh, Su Heng telah bangun. Si Chu, bila kau ingin berjumpa dengan Hang Tiang, silahkan saja masuk mengikutinya. Sekalipun Witi Yong Hang sama sekali tidak berpengalaman dalam dunia persilatan, namun damdiam dia merasa keheranan juga, secara lamat-lamat dia dapat merasakan pula sesuatu suasana yang serba aneh di dalam kubil pawensi tersebut. Maka dia segera menjura seraya berkata, kalau begitu harap Xiao Suhu suka membawaku ke dalam. Hawa Xiao cilik itu tidak berbicara lagi, dia segera membalikan badan dan membawa Witi Yong Hang menuju ke halaman belakang. Setelah melewati dua buah halaman luas dan melangkah masuk kebalik pintu bulat, mendadak Hawa Xiao cilik itu berpaling sambil bertanya. Tadi membicarakan apa-apa, Tai Su itu hanya bertanya ada urusan apa aku datang menjumpai Hong Tiang. Hawa Xiao cilik itu segera mendengus. HMM, dia memang selamanya tak pernah berpikiran baik. Witi Yong Hang merasa kurang leluasa buat menjawab perkataan itu, maka itu dia hanya membungkam saja. Kembali Hawa Xiao cilik itu berkata, Si Chu, obat penawarnya sudah kau bawa sekali lagi Witi Yong Hang menjadi tertegun dibuatnya. Aku hanya mendapat pesan dari seseorang untuk disampaikan kepada Hong Tiang kalian, Siku Suhu, mungkinkah salah melihat orang? Hawa Xiao cilik itu pun kelihatan agak tertegun setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Witi Yong Hang, katanya lagi, jadi kau bukan suruhan Tosu Siseh tersebut? Bukan, jawab Witi Yong H.C.M.G. menjelaskan. Hawa Xiao cilik itu kelihatan agak kecewa, dia segera berguman seorang diri. Seputuh hari kemudian ia bilang bakal ada orang datang, bukankah orangnya yang dimaksudkan. Begitu mentengar kata sepuhiuh hari kemudian, Witi Yong Hang segera teringat kembali dengan pesan Tok He Ji yang menyuruhnya menyampaikan di tempat tujuan sepuluh hari kemudian, bukankah hal itu tempat sekali kalau dicocokkan satu sama lainnya. Tapi berhubung dia tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka si anak muda itu hanya membungkam diri. Tak selang beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di dalam sebuah halaman yang tenang. Hawa Xiao cilik itu segera bertanya lagi. Si Chu, siapakah namamu Xiao Cheng harus mengetahuinya sebelum melaporkan pada Su Hu? Aku adalah Witi Yong Hang, harap Si Chu menunggu sebentar. Selesai berkata dia lantas menyelinap masuk ke dalam sebuah ruangan di depan sana. Tak lama kemudian ia sudah mencul kembali seraya berkata. Su Hu mempersilahkan Witi Chu masuk. Setelah melangkah ke dalam ruangan tampak di atas sebuah pembaringan kayu duduk dengan bersilah seorang huasyo tua yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, sepasang matanya terpejam rapat, tampaknya sedang bersemadi. Ketika mendengar suara langkah dari Witi Yong Hang, dia segera membuka matanya dan mengawasi si anak muda itu sekejap sambil merangkap tangannya memberi hormat. Dia berkata, Witi Chu, maaf kalau lolap tak leluasa untuk berjalan sehingga tidak dapat menyambut kedatanganmu. Tanda petik. Tidak usah sungkan-sungkan lo suhu, maaf jikalau kedatangan aku ini telah mengganggu ketenanganmu, buru-buru Witi Yong Hang balas memberi hormat. Si Chu silahkan duduk huasyo tua itu menunjuk ke sebuah kursi di sisi pembaringannya. Witi Yong Hang menurut dan segera duduk huasyo cilik itu segera menghidangkan air teh. Witi Chu, silahkan minum air teh. Kembali huasyo tua itu berkata, Dari muridku, lolap dengar Si Chu mendapat titipan dari seseorang dan ingin berjumpa dengan diriku, entah persoalan apakah itu? Aku mendapat titipan dari seseorang untuk menyampaikan sepatah kata persanan. Belum habis dia berkata, mendadak huasyo tua itu sudah mendongakan kepalanya, lalu dengan sepasang mata. Memancarkan cahaya kilat bentaknya dalam-dalam, siapa yang berada di luar? Tanda petik. Witi Yong Hang menjadi, tertegun setelah mendengar bentakan itu, pikirnya. Huasyo tua ini bertubuh kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, tak nyana kalau tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa. Mendadak dari luar pintu kedengaran seseorang menjawab, Siau tegotong, apa penyakit yang Su Heng berita sudah agak baikan? Pelan-pelan paras muka huasyo tua itu pulih kembali seperti sedia kala, dia berkata, Sute kah? Ih Heng sudah merasa agak baikan, ada urusan apa Sute datang kemari? Tanda petik. Ah ah ah, tidak Siau te hanya ingin menanyakan keadaan Su Heng saja. Kemudian kedengaran suara langkah pergi dan makin lama suaranya semakin menjauh sekali lagi Witi Yong Hang berpikir. HMMM, tampaknya Gotong memang sengaja datang kemari untuk menyadap pembicaraanku. Pesan yang dibawa oleh Wisi Chu sudah tentu untuk lola pentah siapakah yang memberikan pesan tersebut kepadamu. Tanda petik. Dia bernama Tok He Ji. Tok He Ji. Huasyo tua itu termenung sebentar, di antara orang-orang yang lolap kenal, sama sekali tidak terdapat seseorang yang bernama Tok He Ji. Witi Yong Hang menjadi tertegun setelah mendengar perkataan ini, jelas sekali Tok He Ji suruh dia membawa kabar itu buat Hong Tiang dari Kuil Pao In Si, Mungkinkah dia keliru? Suhu, mungkin Tok He Ji itu memang berasal satu komplotan dengan Tosu Shiseh tersebut? Si Huasyo cilik itu mengemukakan pendapatnya Huasyo tua itu segera manggut-manggut. Yee-a-a, mungkin memang begitu, dia pernah bilang dalam 10 hari mendatang bakal ada orang datang kemari. Berbicara sampai di situ, dia lantas mendongakan kepalanya sambil bertanya. Wisi Chu, tolong tanya pesan apakah yang dia titipkan agar disampaikan kepadaku? Witi Yong Hang memandang sekejap ke arah Huasyo cilik itu, kemudian menjawab dia menuliskan kata-kata tersebut di atas tanganku, konon persoalan ini penting sekali artinya, selain losuhu tak boleh diketahui orang iain. Oha, Huasyo tua itu segera berpaling ke arah Huasyo cilik itu kemudian pesannya. Berjaga-jagalah di depan pintu, jangan biarkan ada orang yang menyadap pembicaraan kami. Dengan pandangan gusar Huasyo cilik itu melotot sekejap ke arah Witi Yong Hang, kemudian dengan uring-uringan dia mengundurkan diri dari tempat itu. Nah, Wisi Chu sekarang katakanlah ujar si Huasyo tua itu kemudian Witi Yong Hang celupkan tangannya ke dalam cawan teh, kemudian menulis beberapa huruf di atas meja. Di bawah undak-undakan pintu kiambun, dalam gua masuk kayu. Hanya beberapa huruf ini? Tanya si HWS Lotua itu setelah membaca huruf-huruf tersebut. Ya, benar, hanya huruf-huruf tersebut. Witi Yong Hang mengangguk. Apakah ia tidak memesan si Chu? Pesannya itu harus lolap sampaikan kepada siapa? Tanda petik. Tidak. Wisi Chu masih ingat, apalagi yang dia katakan? Kembali Huasyo tua itu bertanya. Dia berpesan agar dalam 10 hari, pesan itu harus sudah disampaikan pada tujuan jawab Witi Yong Hang. Pelan-pelan Huasyo tua itu menganggap, Kalau begitu tidak bakal salah lagi, sudah pasti si Tosu Shiseh itulah yang memerlukan pesan ini. Aai titik lolap benar-benar tidak tahu pesan yang diperlukan olehnya ini sebenarnya apa. Tanda petik. Witi Yong Hang tak mengetahui siapakah Tosu Shiseh yang dimaksudkan karena merasa pesanannya itu sudah disampaikan maka dia pun bersiap-siap untuk mohon diri. Mendadak Huasyo tua menatap wajah Witi Yong Hang, kemudian bertanya, Si Chu apakah kenal dengan Tok He Ji? Tanda petik. Aku hanya pernah berjumpa sekali, jadi tak bisa dibilang saling mengenal. Huasyo tua itu termenung sebentar, kemudian tanyanya lagi. Lantas mengapa dia bisa menitip pesan kepada Si Chu? Tanda petik. Dua hari berselang aku telah ditangkap orang dan secara kebetulan disekap bersama dengan Tok He Ji, kemudian beruntung aku mendapat kebebasan, maka dia pun menitipkan pesan buat Losu Hu. Dia benar-benar telah menuliskan pesannya di atas telapak tanganmu. Tanya si Huasyo tua lagi dengan kening berkerut. Witi Yong Hang yang mendengar pertanyaan itu diam-diam merasa keheranan, ia merasa sejak awal pembicaraan tadi ia sudah menerangkan kalau Tok He Ji menulis pesannya di atas telapak tangannya, tapi pendeta itu menandaskan berulang kali, mungkinkah dia merasa kurang percaya? Sekalipun berpikir demikian dia toh menjawab juga, ya benar. Apakah dia juga beritahu kepadamu seandainya dalam 10 hari berita itu tak sampai di sini, maka apa yang harus Si Chu lakukan? Tanda petik. Witi Yong Hang makin keheranan lagi setelah mendengar perkataan itu, pikirnya lebih jauh. Dia toh menitipkan pesan kepadaku, andai kata aku tak bisa menyampaikan pesannya, apapula yang bisa kulakukan. Dalam hati dia berpikir demikian, di luar katanya, soal ini dia tidak mengatakan apa-apa. Omitohut Hwasyotoa itu segera memuji keagungan Seng Buddha, orang itu betal-betui berhati keji, bahkan jauh lebih keji dan beracun daripada sehtosu. Terima kasih. Terima kasih.